Hai cuy, ini bergaya pol ya cuy, Kak Samurai bergaya pol Pertama kali ngemol Setelah sekian lama puasa ngemol hari ini Memberanikan diri ngemol, makanya langsung bergaya, full gaya di Starbucks Ini ngemolnya di BG Johnson cuy Kopi hitam tanpa gula sama kopi latte Kopi latte itu kopi susu yang susunya lebih dominan Kira-kira gitu cuy Fung hai seelah cuy Hai, hai hai cuy, hai hai para cuy semuanya Tuh, Kak Samurai cuy, pakai masker biar aman Di Starbucks BG Johnson pesannya kopi hitam tanpa gula, americano ya cuy Americano ini pesannya kopi panas Jadi langsung diminum ya, langsung melet-melet gitu cuy Karena panas ya Paket, paket hemat kan di Starbucks itu ada paket hemat Jadi beli kopi, bonus roti atau Gini, harga bandrol antara kopi sama roti Kopi hitam, americano Rotinya, roti Roti yang isinya selai kacang cuy Roti selai kacang Terus yang kedua, roti yang ada selai selai sarikayanya Ini rotinya tuh bunder gitu, kayak apa ya Kayak croissant atau kayak apa ya Roti bunder Pokoknya rasanya itu rasa selai sarikaya Ini asli Fung Haise Yang selai sarikaya ini asli Fung Haise Namanya lupa, Kak Samurai Nama jenis rotinya itu apa ya Lupa, ini Fung Haise Jadi dua ya Dua kopi dan dua roti Yang Kak Samurai pesan Di Starbucks BG Junction Kak Samurai udah googling cuy Ternyata namanya adalah Sarikaya Swirl Dennis Itu roti yang tadi sih Sarikaya Nah ini dia Yang barusan Kak Samurai buka ini cuy Sarikaya Swirl Dennis Susah ya S-W-I-R-L Swirl Dennis Jadi rotinya berbentuk melingkar gitu Ada selai sarikayanya ya itu cuy Terus minumnya Kak Samurai kan Kopi hitam tanpa gula Americano Cocok ini cuy Karena sarikayanya manis Kopi hitam tanpa gulanya ya Kopi sudah Black kopi hitam tanpa gula Rasanya bisa dibayangkan sendiri lah ya Ini yang Americano Sehingga tidak terlalu hard Karena dicampur sama air Ada campuran airnya cuy Americano Kopi hitam tanpa gula Sama sarikaya Sarikaya Swirl Dennis Ini roti danis Gitu deh Kira-kira gitu ya Yang pasangan-pasangan Yang Kak Samurai tunjukkan Dia bentuk merungkol-merungkol gitu Kayak obat nyamuk Terus di tengahnya Ada selai sarikaya Aromanya Jadi perpaduan yang pas Kalau menurut versi Kak Samurai ya Kopi hitam Americano Sama sarikaya Swirl Dennis Ini Perpaduan yang fungai Kak Samurai Sudah lama gak pesen Bakery Rotinya Starbuck ya Jadi Sudah gak Biasanya kan disajikan di piring Nah ini Sudah tidak disajikan di piring Tapi di dalam kantong kertas Pesenan roti masing-masing Dulu bisa di piring Piring kecil Pakai garpu Sama pisau Nah ini Roti yang kedua cuy Ini peanut butter Apa ya namanya Sebentar Setelah tak googling cuy Namanya Peanut butter panini Sepotong roti tawar Yang tengahnya diolesin Pakai selai kacang Peanut butter panini Kira-kira gitu Di google namanya Peanut butter panini Nah ini Rotinya Tawar ya Namanya roti tawar Tengahnya selai kacang Dan Waktu Kak Samurai gigit Ketebalan selai kacangnya tuh Sudah gak kayak dulu cuy Dulu tuh Begitu gigit Rasa selainya tuh Bener-bener dominan Ini gak cuy Jadi Ketutup sama roti tawarnya Makanya Kesukaanku langsung berubah Ke Serikaya danis tadi cuy Itu Jos Markomo Serikaya danisnya Kopi hitam tanpa gula Serikaya danis Kalau dulu kan Belum nemu ya Yang serikaya danis Fung Heise Jadi Karena tadi Apa Yang Panini tadi tuh Peanut butter panini Berkurang Ya sudah Cintaku berubah Ke Serikaya cuy Ini Sambil santai Leyeh-leyeh Nungguin Di Starbucks BG Junction Surabaya Pertama kali ke mal Nungguin Baret sekolah Kak Samurai ngopi Sama kru Di Starbucks Yang ada di BG Junction Surabaya Jui Fung Heise lah Lumayan Dan kondisinya Sepi Sepi Pipi Pipi Hanya Waktu dateng itu Ada sekitar 6 orang Pas Kak Samurai pulang Itu juga masih ada 6 orang Tapi Yang empat tadi itu Sudah berubah semua Yang masih Standby disitu Tinggal Kak Samurai Sama kru Sambil nunggu Baret dateng ya Makan enak bersama Samurai Samurai makan-makan Menikmati hidup Setiap saat Kadangkala Laki-laki Walaupun Maco Dan Prewokan Itu punya Sisi Lembut Sisi Melo Yang ingin Dimanja Pingin Disuapin Pingin Diperhatikan Pingin Disayang Sungguh Loh Diri